Selainnya, 200 lapak PKL dan kios permanen yang berjualan di sepanjang jalur puncak dibongkar paksa aparat gabungan Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Bogor. Pembongkaran sempat diwarnai aksi protes para PKL yang menilai Satpol PP terkesan tebang pilih di mana lapak dan kios PKL dibongkar. Namun, bangunan hotel yang juga melanggar didiamkan. Lebih dari kios dan lapak pedagang KKL yang berjualan di sepanjang jalur wisata puncak ini dibongkar petugas gabungan Satpol PP, Polisi dan TNI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak pagi tadi. Sebelum dilakukan pembongkaran dengan menggunakan alat berat, ratusan petugas Satpol PP dikerahkan untuk mengevakuasi barang-barang milik pedagang. Ratusan kios dan rumah permanen yang didirikan para pedagang ini dibongkar paksa dengan menggunakan mesin alat berat. Satu persatu bangunan diratakan dengan tanah. Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Herdi, mengatakan bangunan tersebut ditertibkan karena berdiri di atas saluran irigasi. Selain itu, bangunan kerap menjadi biang kemacetan di jalur puncak karena aktivitasnya hingga kejalan. Yang dibongkar ini memang sesuai, jadi ada keadilan. Kalau memang mau dibongkar, bongkar semua. Kalau mau tidak dibongkar, bongkar. Karena kemacetan biang kemacetannya di Bapak Kik. Dulu sebelum ada Bapak Kik, kita dari Gunung Mas cuma satu jam atau setengah jam. Sekarang sampai tiga jam. Sumbang sih lah, mudah-mudahan ada perkembangan untuk lebih lancar lalu lintas. Yang kedua juga, kita ingin mengatur di atas pusat. Pusatnya kemudian kementerian, PU, agar dami jahat ini kumpul-kumpul yang lebarin. Yang tadi dimanfaatkan oleh pelanggaran-pelanggaran. Sekarang kan dibangun di atas zainase.